Ini vertigo udah ada satu minggu nih Pak, karena waktu itu habis vaksin kurang tidur, jadi vertigo sampai hari ini masih puyeng gitu ya Pak, gimana ya biar hilang vertigonya. Dan yang kedua minta tolong Pak nanti materi yang ada gambar otak boleh nggak dikeluarin, tadi mau screenshot udah terlambat gitu. Terima kasih Pak. Kamar otak. Tunggu Mbak lupa, yang mana gambar otak ya. Tadi sebelum SDIJ itu Pak. Oke, sebentar ya saya coba lihat dulu. Tapi ada nanti kalau saya... Ada gambarnya putih ya, ada gambar otak gitu. Iya, 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 betul ada. Oke, nanti saya... Jadi vertigo, ya saya punya anak buah juga vertigo, tapi ya sekarang dia udah nggak kampuh-kampuh lagi, memang banyak hal ya. Yang pasti sering dipicu, kalau saya tanya-tanya dia gitu, dia bikin kopi, lalu nggak habis masukin kulkas, sorenya diminum lagi, langsung bunyer. Jadi kayak kopi basi gitu ya. Ada juga yang minum kopi saset, atau kopi yang berasa, rasa kayak cappuccino segala macam. Karena anilka rasa-rasa yang bukan natural, itu biasanya kan perasa buat. Orang vertigo juga saya pernah memberikan saran-saran ini, dan mereka udah beberapa tahun nggak kampuh, ketika mulai menghindari semua makanan, minuman saset, makanan kaleng. Karena pada dasarnya, itu semuanya adalah perasa, pemanis, pewarna buatan, atau artificial. Itu bisa ikut memicu. Jadi sama kayak orang autis, hiperaktif, itu harus menghindari pewarna, perasa, buatan. Minum kopi boleh, kopi tubruk, kopi hitam, tanpa gula. Kalau misalnya nggak ada, mau pakai gula nggak apa-apa, tapi sebenarnya manis juga. Kayak orang hiperaktif juga nggak boleh. Jadi yang vertigo, mungkin secara nutrisi, bisa dihindari makanan-makanan berpengawet. Lebih harus ke arah fresh food, bahkan kalau mau beberapa raw food. Raw food itu makanan mentah, kayak lalapan. Kalau masak pun, airnya mendidih, sayur dimasukkan, lalu dalam detik diangkat lagi. Jadi kulit-kulit luarnya, pasti mati bakterinya karena 100 derajat, tapi dalamnya masih agak kriuk-kriuk sedikit. Jadi itu bisa menopang secara nutrisi. Kalau secara olah nafas, maka orang vertigo, insomnia, susah tidur, keringat dingin, yang terbaik adalah metode tiga ke atas. Jadi kayak body scan, citra diri, minggu depan itu paling bagus. Kalau misalnya kita baru belajar sekarang kan body scan, citra diri 1-2, citra diri mungkin 1 kali, 2 kali sudah cukup, tapi body scan bisa 1 kali sendiri. Kalau kita istilahnya citra diri, mengucap syukur untuk, diulangi juga nggak apa-apa sih, tapi yang ulang-ulang itu body scan. Itu karena membawa ketenangan. Metode John Kabat Sin ini kan emang dokter dari Fakultas Kedokteran MIT, yang lebih dikenalnya MIT, singkatan dari Masa Suset Institute of Technology di Masa Suset. Apa namanya? Havad sama MIT. MIT itu seperti kalau di Indonesia ITB, teknik. Kalau Havad kayak UI. Jadi John Kabat Sin ini dari Fakultas Kedokteran. Jadi saya yakin banget mengenai metode-metodenya, walaupun memang ada modifikasi dari saya, dari segi terminologi, kata-kata ya. Tapi dari sisi untuk vertigo tadi, John Kabat Sin ini bagus banget. Kalau seperti mium, cista, cancer, paru-paru sakit karena pernah kena Covid, atau kayak saya pernah kena, saya kan paru-paru basah sampai 7 tahun ya, sehingga saturasi saya dulu nggak bisa lebih dari 95, 94, 96. Sekarang udah 100, 99, 98. Itu metode Wim Hof luar biasa. Demikian juga untuk yang diabetes karena metode Wim Hof itu seperti bakar energi. Makanya Wim Hof bisa berendam di air dingin, pergi ke kutub, ke es, pakai kolor, badannya ngeligo, nggak kedinginan. Karena metode nafasnya memang bagus banget di dalam hal membakar kalori. Malah adik saya dalam waktu 2 bulan berat badan turun lebih dari 10 kg, tapi berhenti di ideal. Sudah ideal nggak akan turun lagi. Dan gula, dia sembuh tanpa obat dari sakit gulanya. Bahkan visceral fatnya, adik saya perempuan, dalam 2 bulan mencapai 4 di bawah 5. Kalau laki-laki itu di bawah 7, wanita di bawah 5. Ketika visceral fat, visceral fat itu fat yang membungkus organ-organ tubuh. Injel, paru-paru, jantung, dsb. dibungkus lemak. Kalau lemaknya banyak, perutnya kuncit, gendut, jadi jeruanya banyak lemaknya, maka kerja organ berat. Ketika kerja organ berat, visceral fat banyak. Kalau Bapak-Ibu tes umur biologis, pasti kesimpulannya umurnya tua. Bahkan lebih tua daripada umur sejarah. Tapi adik saya, kalau saya 60 tahun. Ini adik saya langsung di bawah saya berarti 57 tahun. Kemarin dia lapor, mas aku udah tes umur nih, sekarang 44. Keren, saya 45. Jadi sampai ke umur pun nanti Bapak-Ibu akan diukur oleh alat. Bukan sugesti, bukan rasa-rasa. Saya menghindari sugesti dan rasa. Tapi kalau kayak alkali, pH-nya berapa? Paru-paru saya membaik, saturasinya berapa? Metabolisme saya membagus, fatnya berapa? Jadi itu bisa sedikit menyimpang atau bertambah dari yang ditanyakan. Tapi untuk vertigo, insumania, maka mudah-mudahan itu dengan metode tiga, itu jauh lebih nyaman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.